Halo pemirsa youtube kembali lagi di channel Lord Deus dan kali ini kita melanjutkan lagi permainan Tomb Raider 3 Adventure of Lara Croft dimana kita sudah berada di level 2 yaitu adalah Temple Ruins dan ini adalah bagian kedua karena di video sebelumnya di Temple Ruins kita sudah mendapatkan kunci Ganesha dan sekarang kita akan mendapatkan kunci Ganesha kedua untuk membuka pintu dan disini kita semua jalan sudah tertutup oleh lumpur dan kenapa kita lewat samping kiri karena kalau lewat tengah atau lewat kanan itu kita akan terkena debris yang jatuh dari atas atap gitu dari atas gitu ya yang mengakibatkan si Lara Croft ini akan langsung meninggal gitu dan disini jalannya udah benar-benar lumpur jadi disini kita harus kembali ke tempat dimana kita melawan patung patung yang bertangan enam itu ya di video sebelumnya namun kita melalui jalur yang berbeda karena jalurnya ini sudah tertutup lumpur dan di bagian ini ya nanti kita harus berhati-hati karena akan ada jebakan batu ya guys ya jebakan batu jadi disini ada item kita ambil dulu nanti kita harus jalannya tuh mundur ke belakang karena kalau misalkan kita jalannya baju untuk muter ke belakangnya itu keburu karena batu nah ini dia kan bener kan jadi kalau kita kayak tadi kan jadinya kita tinggal lari gitu begitu ada batu di belakang nah disini kita ada jalur kanan atau kiri kita memilih ke kanan karena di kiri itu ada jebakan guys ya nah cuma disini di kanan ini kita harus menghadapi tenyum-tenyum alias monyet alias saru ya yang eh yang agresif jadi di level ini tuh monyet-monyetnya ini sangat agresif guys jadinya kita mau tidak mau kita tembak gitu guys eh bukan ada monyet kedua ya dan banyak sekali monyet-monyet yang agresif mau nggak mau kita lawan karena dia menyerang kita terus ini kalau misalkan menyerang kita terus kita jadi tidak bisa fokus guys ya di sini gelap banget jadi kita nyalain aja dulu flare-nya ya supaya terangnya kalau begini kan enak kelihatan nah di bagian ini kita juga harus berhati-hati ya karena kalau kepleset ini ini lumayan tinggi ya jatuhnya langsung bisa langsung meninggal rarkovnya kita harus turun pelan-pelan kebawah ini aja kita yang sudah pelan-pelan nanti kita bakalan kena damage sedikit karena eh apa namanya tuh karena tuh tuh lumayan tinggi gitu jadi kena sedikit damage gitu nah disini kita akan mengambil item ya item yang kemarin sempat terlewat ya kayak disini ada rahasia ya disitu dimana ini tuh kan jalan dimana kita membuka level untuk mengambil ganesaki yang kemarin ya cuma nah kita lupa ngedorong ini disini kita akan mendapatkan dua item ya yaitu adalah aduh kena ini yaitu adalah healthpack sama peluru shotgun nah disini kita save dulu karena disini pasti ada jebakan ya kita udah udah tahu bakal ada jebakan dan kalau misalkan kita juga melakukan salahan kita bisa langsung load aduh nggak keburu eh nggak keburu eh kita langsung load aja ini kita langsung load jadi itu tadi harusnya kita mengambil healthpack terus loncat eh terus ke atas karena udah pasti itu ada ada bola ada bola ada batu yang jatuh menghantam gitu dan kalau kita terkena udah pasti lara cropnya langsung meninggal nah disini kita langsung ambil langsung loncat gitu ya guys ya kita lakukan sebenarnya itu harusnya kena harusnya kena guys ya cuma nggak tahu kenapa ya jadi nggak kena gitu dan ini kadang-kadang si ini controls ini yang bikin stress tuh controls itu kadang-kadang suka seperti tidak berfungsi gitu kadang-kadang nggak mau maju gitu ya dan ini by the way untuk level ini kemungkinan kita bagi menjadi tiga part ya guys ya karena gini kita tuh gameplaynya tuh rata-rata 20 menitan gitu sedangkan karena untuk level ini itu kemungkinan itu bakal satu jam jadi kalau satu jam ini kemungkinan ya satu jam dibagi 20 kan 60 bagi 20 jadi tiga part ya jadi 20 x 3 sama dengan satu jam gitu nah itu jadi kemungkinan kita bagi menjadi tiga part ini kembali lagi kita sudah mendapatkan item yang kita butuhkan yaitu adalah peluru shotgun dan eh matpack ya pakai matpack dulu ya tadi kan kita udah dapet disini kita akan membuka jalannya membuka jalan ke area berikut nah dua tombol tadi sudah membuka jalan tapi kita nggak tahu sebelah mana gelap ini lumayan gelap jadi terkadang kita tuh gagal membuka jalan karena situasinya gelap sedangkan penerangan ini dibatas gitu menggunakan flare torch gitu nah disini kita harus eh akan berhadapan dengan tenyom-tenyom alias monyet ya monyet-monyet ya udahlah kita lewatin aja guys ya kita akan eh berenang dan membuka oh itu ada api berenang dan membuka gerbang ini ya gerbang yang di dalam air itu ada di atas ya kita harus hati-hati jangan sampai terkena api ya kalau terkena api ya inalilahi nanti lara croftnya meninggal ya oke dan eh ada suara mobil mudah-mudahan nggak masuk guys ya oke kita loncat disini tuh memang kita karena kita dekat jalan ya kita dekat jalan eh inalilahi ketiban debris guys meninggal langsung lot ya kita langsung lot dah si lara croftnya meninggal ketiban debris konyol buat lagi berenang tahu-tahu debris dari atas ini memang level ini tuh agak lumayan ngeselin ya nggak tahu nih level tiganya lebih ngeselin apa gimana ini tak kita ngelotnya jauh banget disini gitu guys eh lumayan jauh guys ya nah itulah kenapa ya kita kalau main Tomb Raider itu harus rajin-rajin nge save apalagi kalau di tempat yang cukup mencurigakan ya ini 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 penyebabnya kalau kita lupa ngeselin lotnya jauh gitu ya dan kita harus mengulangi eh aktivitas yang sudah kita lakukan sebelumnya tapi ya untungnya kita karena sudah melihat apa yang terjadi jadi kita melakukannya eh lebih efisien ya dimana sebelumnya kita menggunakan help pack tapi sekarang kita tidak perlu help pack ya karena kita baru ingat karena disini ada namanya power jam yang akan ngerestore darah kita gitu ya oke disini kita membuka jalan lagi si lara croftnya ya membuka jalan dan nanti kita harus berhati-hati di bagian berenang jangan sampai ketiban debris lagi kayak tadi dan meninggal gitu ya jangan sampai ketiban debris lagi gitu nah disini kita akan menghadapi monyet-monyet ya monyet-monyet kita lewatin aja ya kita lewatin aja bodo amat kita yang penting langsung berenang ya langsung berenang dan membuka jalan ke area berikutnya disini kita eh jangan sampai kebakar gitu nah ini juga kadang-kadang kontrol sebenarnya eh nabrak kan kontrol sebenarnya juga kadang-kadang tuh agak kikuk guys jadi ya namanya juga game zaman dulu ya jadi dia kontrolnya masih kaku guys ya jadi game-game zaman dulu tuh belum sefluid seperti game modern apalagi zaman dulu belum ada teknologi analog ini ini masih digital ya masih apalagi kita main eh eh kita ketiban loh tadi itu loh kagak mati ya di sini kita mendapatkan apa namanya mendapatkan hal pakai kagak mati loh tadi ajaib sekali mungkin ceritanya dia nyelip ke sela-sela ajaib sekali ya ajaib sekali disini kita aduh eh kena nah sejadi ternyata jarum-jarum itu membuat kita darah kita membuat kita darahnya berkurang terus-terus menerus walaupun sudah tidak terkena guys oke kita memanjat ini dan kita pencet nah kalau disini tuh pencet loncat pas lagi manjat dia akan loncat ke belakang ya guys dan disini harus save dulu karena kita bagian platform disini agak menyebalkan karena kontrol yang stiff ini membuat terkadang tuh loncat itu dari platform ke platform itu sulit guys apalagi kameranya tuh lihat yang sangat tidak bersahabat tuh aduh kadang-kadang ya kita udah nggak mencet depan dia masih maju licin gitu guys jadi taruh slot ya di bagian sini bener-bener agak tuh kan udah mencet loncat dia nggak mau loncat jadi tuh kadang-kadang mengesalkannya seperti itu guys tapi kalau disini tuh kalau disini tuh bener-bener harus banyak ke save kita udah pencet loncat dia tidak loncat dia kadang-kadang mengesalkannya seperti itu guys bikin emosi 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 jiwa disini kita yang kadang-kadang tuh lamanya tuh kita berusaha ah finally sampai kita kita akan loncat kesini kita disini save dulu guys ya karena sudah sampai karena kita takut terjadi hal-hal konyol dan aneh-aneh coba lagi ya sekarang kita loncatin apakah yang terjadi nah nabrakan bener kan baru dibilang baru dibilang dan ini kejadian nabrak dia jadi tuh yang bikin Tomb Raider susah ini adalah bukan karena difficulty sebenernya difficulty Tomb Raider ini bisa dibilang mudah seharusnya tapi yang mempersulit game ini adalah controls yang stiff dan kamera yang tidak bisa diajak kerjasama gitu guys jadi kadang-kadang controlsnya juga aneh gitu ya kaku dan susah gitu ya jadi kita save lagi pokoknya sering-sering save karena platforming di game Tomb Raider ini bener-bener kita sakit dipantat alias pain in the ass gitu lah jadinya eh kita harus banyak save dan bersabar gitu ya jadi Tomb Raider ini adalah performainan yang menguji kesabaran gitu menguji kesabaran dan menguji mental kita guys ya juga kameranya kita harus loncat ke depan tapi kameranya dari depan gitu kan kadang-kadang nih game tuh kadang-kadang begitu ya kadang-kadang mengesalkan gitu guys ya mengesalkan kameranya tuh kayak lu mau loncat ke depan oke kita sorot dari depannya disini kita ah disitu ada Cobra ya ada Cobra menunggu kita guys ini mudah-mudahan suara-suara motor nggak masuk tapi bodo amat lah masuk juga lah ya oke kita loncat ke situ kayaknya ah dan disini kita save lagi karena nanti kita akan disambut menunggu oleh jebakan yang mematikan ya mematikan dan ini lagi-lagi loncat ke situ juga agak agak pain banget menyakitkan sekali nah disini oke kita akan menyebrang gitu ya lah meninggal oh jadi si golok yang itu tuh ada kanan kiri yang kanan itu lebih rendah jadi kita harus lewat kiri yang lebih tinggi oke kita akan coba lagi ya kita akan coba lagi aduh udah pencet loncat dia tidak loncat sudah pencet loncat dia tidak loncat guys ya dan ini kita akan mencoba loncat lagi ya eh eh mau loncat malah kayak gitu salah pencet kita guys ya ya namanya juga main di keyboard ya main di keyboard kita menggunakan keyboard tuh kontrolnya kadang susah pencet jatuh lagi guys jatuh lagi ya ini bener-bener menge-tes kesabaran bener-bener akhirnya kita berhasil dan langsung ke kanan gitu guys dan sekarang kita harus eh kalau bahasa Sundanya tuh ngarondang ya ngarondang atau merangkak untuk melewati golok-golok ini ya dan ini darah kita masih terus berkurang karena tadi dicocok sama eh dicocok digigit ya bahasa Indonesia jadi gigit sama eh sama ular sama orai kok bahasa cocok itu bahasa Sunda ya artinya digigit itu kalau digigit bahasa Sundanya dibilang orai disini kita harus mendorong-dorong kotak ya mendorong-dorong yang kotak yang sebenarnya tuh siapa bisa menduga-duga bisa begini tapi ya karena kita sudah main berkali-kali dan mencoba segala cara dan akhirnya kita menemukan jalan jadi memang ini permainan yang harus sabar try and error gitu guys jadi banyak nge-save mati ngelot nge-save mati ngelot dan coba cara-cara terbaru sampai kita menemukan jalan berikutnya nah disitu ada jalan tapi itu pasti sinyal jebakan semua ya jadi kita tidak akan kesana ya sudah terdengar suaranya suara jebakan nah ini kita dorong ya kalau tidak salah disini ada eh yang namanya tombol eh tombol bukan tombol ada tuas ya tuas tersembunyi dibalik eh terkadang kontrol saya itu ya kontrol saya itu membuat kita esmosi guys esmosi jiwa nah disini ya kan kanan kiri sudah didorong nah tinggal dorong kesamping dan ada yang namanya tuas dibalik ini oke kita berhasil menemukan tuas dibalik tembok ya dan ah kita harus balik lagi ke area di mana monyet-monyet liar itu ya monyet-monyet liar itu menyerang kita guys ya kita kembali lagi ke area bersebelumnya dan kita harus loncat kita harus loncat and jump together oke kita berhasil disini ada lagi hadiahnya help pack ya kita save dulu takut terjadi yang membagongkan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan kalau tidak kita inginkan terjadikan jadi nge-save dulu kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan tinggal ngelot ya nah kita harus kembali ke area sebelumnya ya nah untuk kembali ke area sebelumnya kita cukup pegangan dan nyemplung disini guys ya nyemplung itu kita langsung ke sungai yang tempat tadi kita kita ketiba debris dan meninggal gitu nah disini kita kembali ke area eh monyet-monyet ya monyet-monyet dan kita akan mendapatkan eh jalan yang kotak tengah yang tadinya kering sekarang sudah diisi oleh air Oh kita serang nih monyet-monyet ini nafsu sekali ya bernapsu sekali untuk menyerang si Lara Croft gitu kan oke dan sekarang sekarang kita akan membuka jalan dan akan ada jalan yang terbuka yang terbuka pastinya ya di situ sudah kita tarik oke disitu kita akan menemukan sesuatu apakah oh kita mendapatkan ah kita sudah mendapatkan item yaitu adalah key of ganesa kedua dan kita harus kembali lagi ke area awal-awal yang bukan area awal-awal area dimana kita melawan patung raksasa kemarin ya oke kita ini agak susah lihat karena gelap jalannya guys ya kita pakai dulu deh ini ya HP up hardpak ya karena tadi udah diserang sama monyet gitu guys ya kita akan kembali ini mudah-mudahan suara-suara di jalan ini enggak masuk ya kita akan kembali ke area dimana kita melawan patung raksasa untuk membuka gerbang dengan Kunci Ganesha 1 Dan kunci Ganesha 2 Oke saatnya kita menggunakan Kunci yang sudah kita dapatkan hari ini Dan kemarin Kunci nya 2 yang harus kita gunakan Nah sekarang kita Menggunakan kunci Ganesha 2 Kita akan menggunakan kunci Ganesha 2 Mudah-mudahan sih ya Suara-suara di luar Tidak masuk Nah itu dia Pintu sudah terbuka Dan karena videonya juga sudah lama Kita akan lanjutkan Ke area berikutnya Dan kita tidak tahu nih apa yang menanti kita Kita akan lanjutkan di video berikutnya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton Semoga kalian suka videonya Dan memencet tombol like nya Dan jika kalian baru di channel ini Jangan lupa Untuk subscribe serta nyalakan lonceng button Untuk mendapatkan notifikasi Setiap kita update So sampai disini dulu videonya Kita akan lanjutkan Petualangan Lara Croft Di video berikutnya Untuk menghadapi Ruangan Gak tahu nih Ruangan berikutnya Untuk menghadapi Jebakan yang menanti kita So itu dia Sampai berjumpa di video berikutnya Adios Amigo Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton